Assalamualaikum, hai semua Kali ini aku akan bikin Onde-onde, ini bikinnya Gampang, rasanya pun enak Luarnya garing, dalamnya lembut Onde-onde ini Anti meletus, anti melempam Dan dalamnya itu kotong Kalau kalian pengen tau Gimana cara aku bikinnya Ikutin terus video ini, sampai selesai ya Nah pertama-tama aku akan bikin Bahan isiannya dulu, disini ada 150 gram kacang hijau Nah ini dihitung sebelum dikukus ya Dan 90 gram Gula pasir Nah siapkan wadah, masukkan Kacang hijau dan gula pasir Nah ini aku manual aja Karena gak punya chopper, bagi yang punya chopper Juga boleh, pakai chopper aja Supaya lebih gampang Nah ini ditumbuk sampai benar-benar halus Nah untuk kacang hijau nya Disini aku rendam dulu Selama 8 jam Lalu aku kukus Sampai empuk Mau dikukus ataupun direbus Juga boleh ya, sama aja Disini aku Ini untuk sekalian Bikin isian bakpau ya Jadi kalau kalian bikin Ini pakai resepnya setengah aja ya Nah sekitar 75 gram Kacang hijau Dan 45 gram gula pasir Nah ini kacang hijau nya udah cukup ya Udah halus seperti ini Nah sekarang akan aku masak Kacang hijau nya Nah ini fungsinya Untuk mengurangi kadar air Di dalamnya Nah ini aku menggunakan Api sedang cenderung ke kecil Nah ini masak sampai mengental Sampai airnya itu Benar-benar surut Nah ini kacang hijau nya Udah kental seperti ini Nah ini kita matikan aja Kompornya Nah ini tunggu Sampai benar-benar dingin Nah ini kacang hijau nya Udah dingin Nah sekarang akan aku timbang Kacang hijau nya Nah ini sekitar 4 gram Nah lalu bulatkan Nah ini kacang hijau nya Udah benar-benar dingin ya Supaya ntar pas dibulatkan Itu gak hancur Nah disini aku ngebulatkan Sekitar 40 biji Karena sisanya Untuk isian bakpau Nah untuk bahan kulitnya Disini aku pakai 150 gram tepung ketan 60 gram kentang Nah ini dihitung Setelah dikukus 1,4 sendok teh garam 25 gram tepung beras 50 gram gula pasir 12 gram mentega 70-80 ml air hangat Nah sekarang kita campurkan Bahan kering Tepung ketan Garam Gula Tepung beras Kalau gak ada tepung beras Bisa diganti dengan Tepung terigu Lalu aduk Sampai tercampur rata Lalu masukkan Kentang yang udah aku kukus Lalu dihaluskan Sampai benar-benar halus Udah ingat Dihitungnya itu Setelah dikukus ya Nah lalu masukkan airnya Ini masukkan airnya itu Sedikit-sedikit Disini aku menggunakan Air hangat Untuk pemakaiannya Aku pakai 70 ml dulu Nah kalau kurang Ntar akan aku tambah Nah sekarang Akan aku uleni Dengan menggunakan tangan Pastikan tangan kita itu bersih ya Lalu sudah setengah Tercampur rata Masukkan margarin Atau mentega Nah karena ini Adonannya masih keras Aku tambahkan lagi Sekitar 10 ml Nah jadi total airnya itu Aku pakai 80 ml air hangat ya Nah ini akan aku aduk Sampai tercampur rata Sampai gak lengket lagi Di tangan Nah ini udah cukup Adonannya udah tercampur rata Seperti ini Nah sekarang akan aku bentuk Nah ini akan aku timbang dulu Adonannya Sekitar 10 gram Disini aku udah siapkan juga 100 gram wijen Dan air secukupnya Nah ini gampang banget Tinggal kita mulatkan aja Lalu pipikan tengahnya Timpan Kacang hijau di tengahnya Seperti ini Lalu kita tutup Ini pelan-pelan ya Lalu dibulatkan Seperti ini Lalu masukkan ke dalam air Nah ini fungsinya Supaya wijennya itu nempel Lalu gulingkan Ke dalam wijen Nah seperti ini Lakukan semuanya Sampai selesai Nah untuk result lengkapnya Akan aku tulis Di description box Bagi kalian yang belum subscribe Channel aku Di subscribe dulu Supaya aku makin semangat Bikin videonya Nah ini ondek-ondeknya Udah aku bulatin Hasilnya 40 biji Nah disini aku masukkan Ondek-ondeknya Kedalam minyak Yang masih dingin Apinya belum aku nyalain ya Sekarang aku nyalain Apinya menggunakan Api sedang Cenderung ke kecil Nah kalau ondek-ondeknya Udah mengapung Seperti ini Pindahkan apinya Ke api kecil Nah ini ondek-ondeknya Udah kokoh Nah sekarang Akan aku bolak-balik Lalu pindahkan Apinya ke api sedang Nah ini Kita goreng Sampai si luarnya itu Agak kering Tapi jangan terlalu kering ya Jangan juga terlalu Kecoklatan ondek-ondeknya Nah ini ondek-ondeknya Kulitnya udah kering Udah kokoh Tapi warnanya ini Nggak kecoklatan ya Nah sekarang Akan aku angkat Dan tiriskan Nah untuk penggorengan Yang kedua itu sama Minyaknya Didinginkan dulu ya Supaya nggak meletus Nah sekarang Akan aku cobain Ondek-ondeknya Nah ini Dalamnya itu kokoh Luarnya garing Dalamnya lembut Ini ondek-ondeknya itu Anti meletus Anti pelempem Nah seperti ini Nah sekarang Akan aku cobain ya Hmm Merasanya enak Manis capas Isiannya pun enak banget ya Nah segitu aja Video dari aku Semoga bermanfaat Bagi kalian yang bingung Hari ini Mau bikin cemilan apa Terima kasih Sudah nonton video ini Sampai selesai Sampai jumpa